4 Sehingga sampai sekarang baik ini di Tiongkok di sana maupun di masyarakat Tionghoa yang ada Indonesia berbondong-bondong merayakan syukuran, sembayang dan merayakan pelayan hari pasang bahkan mengambil tanaman yang dijadikan obat dan mandi di sungai dengan air yang berkapir bahwa acara perayaan Hari Bacang 2023 dibuka secara resmi Terima kasih telah menonton! 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 membuatkan momen-momen hari-hari besar keagamaan, momen hari-hari istimewa yang bisa kita jadikan sarana istilaturahni untuk kita menjaga hubungan kekeluargaan, khususnya Menteri Kota Pontianak yang dibuni atau ditempati oleh berbagai macam ragam multi etnis yang tentu ini sudah menjadi kuyuk apabila kita menghadapi apapun masalah-masalah secara bersama-sama. Baik itu yang bersifat musibah, kita tangani bersama, yang bersifat bahagia, menyenangkan juga alas kita rasakan bersama-sama sehingga kita warga Kota Pontianak bisa menjadi kuyuk antara pemerintah, forum koordinasi pemimpinan daerah, masyarakat, dan seluruh komunitas yang ada di Kota Pontianak ini.